Jakarta, CNN Indonesia Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dipastikan tidak terinfeksi virus. Corona, kepastian tersebut disampaikan Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono, berdasarkan hasil swab yang dilakukan terhadap Jokowi. Ia mengatakan hasil swab Jokowi, menunjukkan negatif COVID-19. Hasilnya bagus, alhamdulillah bapak sehat, hasil swab negatif, kata Heru Budi Hartono kepada CNN Indonesia.com, Sabtu, 25.7. Lihat juga, Purnomo Positif COVID-19, istana bakal batasi orang temui Jokowi untuk diketahui, Jokowi. Melakukan tes swab pada Jumat, 24.7, sore, Jokowi segera melakukan tes swab usai bertemu dengan wakil wali kota Solo, Acemat Purnomo pada Kamis, 16.7. Sebelumnya, Acemat Purnomo dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Hal itu diketahui setelah Purnomo memberikan Pernyataan ke wartawan, Jumat, 24.7. Purnomo dinyatakan positif setelah dua kali tes. Pada Jumat, 17.7, Purnomo menjalani tes PCR dan hasilnya negatif. Lalu Sabtu, 18.7, ia kembali mengikuti tes PCR lagi atas arahan Dinas Kesehatan, Dinkes, kota Surakarta dan dinyatakan positif. Heru mengatakan sebelum bertemu Acemat Purnomo, istana selama ini, sudah menerapkan protokol kesehatan penjenggahan COVID-19 yang ketat. Setiap tamu yang berkunjung wajib melalui rapid test. Selain itu, seluruh orang di istana, termasuk Jokowi, rutin mengikuti tes swab.